Intro Ditemui usai pelantikan rektor perempuan pertama di ITB, Gubernur Jawa Barat Dirwan Kamil menyatakan harapannya agar pembangunan ITB di Cirebon segera dibereskan. Dengan begitu pengembangan SDM unggul khususnya di Pantura untuk keadilan pendidikan di Jabar bisa dibantu oleh rektor tersebut. Menurutnya saat ini ITB Cirebon sudah mulai konstruksi sehingga mahasiswanya masih belajar di Jatinangor. Dirinya pun menargetkan tahun ini pembangunan kampus tersebut selesai. Ridwan Kamil pun meminta pertolongan agar ITB membantu fasilitasi pemerintahan di sektor teknologi. Kami ada program yang sedang kita intens bersama persetujuan Dewan yaitu membangun ITB di Cirebon. Kita mudah-mudahan dalam pemimpinan program ini bisa kita bereskan secepatnya sehingga pengembangan SDM unggul khususnya di Pantura untuk keadilan pendidikan di Jawa Barat bisa dibantu oleh ITB Cirebon. Sementara itu rektor ITB periode 2020-2025 Reyni Dewi Rahadi Kusuma menyatakan harapannya agar dirinya bukan menjadi rektor perempuan terakhir di ITB. Reyni pun menyatakan wanita merupakan komponen yang sama besarnya dengan laki-laki sama-sama ingin berkontribusi. Tantangan untuk 100 tahun mendatang berbeda dengan 100 tahun sebelumnya sehingga Reyni menegaskan saatnya mulai membangun dan menyusun lagi untuk ke depannya. Tidak ada kata terlambat 100 tahun atau berapapun memang wanita itu adalah komponen yang sama besarnya dengan laki-laki jadi kita juga sama-sama orang yang ingin berkontribusi jadi bukan apa-apa tapi kami itu sama juga memiliki keinginan ingin berkontribusi sama besarnya. Selama 100 tahun ITB berdiri Reyni mencatat sejarah sebagai rektor perempuan pertama. Saat ini selain Reyni di Jawa Barat ada setidaknya dua rektor perempuan diantaranya rektor UNPAD dan ISBI. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!